Orang yang tidak setuju dengan statement gue, gue ngomong baik pun dia bilang fitnah, gue ngomong bener pun kenyataan dia bilang fitnah. Bumi ini milik Allah, bukan milik pribumi. Makanya ini contoh cara komen orang yang baru belajar agama. Ketika dia dengar, semua yang kita miliki adalah milik Allah, kita hanya dititipkan saja. Jadi kalau orang seperti ini ngomong seperti ini, kalau benar-benar tasawuf, keren nih orang, ada motor diambil orang. Ah, itu cuma titipan, bukan punya saya. Ada bini dia, diambil orang. Ah, cuma titipan bini itu. Tapi kalau dia benar anut seperti ini, wah jadi waliullah dia. Tapi cuma ngomong doang. Itu contoh budak, jadi kalian tidak usah heran. Jatah tanah air betah, ku saka abadinan jaya. Begini, Anah dicaci, anak dimaki, anak tidak marah. Bukan sekedar anak. Dato anak dulu, Rasulullah. Oh, itu dibully, dilempari, di fake. Nah, sudah ada. Eh, kaya imat buat tesis, gak caci-maki mereka, gak ngebully mereka. Langsung, brojernya di kondong kebo. Pelalu bau menyan. Disitulah terbantah, bahwa mereka tidak punya ilmu. Hari ini ngomong begini, nanti lagi ngomong begitu. Tidak berganti hari, masih hari itu, udah ngomong lain. Kita gak mempan, mau dicaci, mau dimaki, mau dibunguh sekalipun gak mempan. Kita gak takut. Siap hancur. Siap melebur. Siap mati. Siap berdarah-darah. Baru digoreng sama T.I.J. dikit, udah. T.I.J. Hmm. T.I.J. Hmm. Untung gak garuk kepala. Sambil garuk pantat. Kayak monyet. Katanya sabar. Aduh. Aduh, bingung saya. Cakap tak serupa buat. Seperti ini. Orang-orang model gue tuh, kalau nyolek, ya kan? Kalau diem aja gue kurang suka. Nyolek. K. Nyolek lagi. K. Gue suka itu. Gue suka yang agresif. Gak suka yang pasif. Pasif walaupun aktif, tapi gak agresif, kurang suka gue. Gue kalau gue bacotin orang ini, wah, ngamuk. Mereka gue makin suka tuh. Suka sekali. Karena ngelawan buaya, ular, sekaya gitu. Hmm. Coba kalau kalian tuh lagi gangguin binatang misalnya. Kalau dia tenang, kalian kayak kurang suka gitu ya. Gak aktif. Hmm. Misalnya mainin kucing nih. Ada kucing nih. Kalian ambil apa, benang atau apa, kalian tarik-tarik. Mereka lawan gitu. Dilawani. Kita suka ya kan? Hmm. Alhamdulillah saudara. Saya suka yang begitu. Jadi kalau diem aja gitu kan. Oh, itu saya gak suka tuh. Tapi kalau walaupun nanti kata-katanya bukan ke saya. Nanti udah saya bahas sedikit, besok anak bolong-bolongin. Nah, itu suka saya. Bocil-bocil yang aktif kayak gitu, senang saya kayak Rizi, kayak Bahar. Itu kan bocil-bocil yang casingnya, casing orang dewasa. Tapi cara berfikirnya ya kayak anak-anak. Standar mereka semua. Standar. Cara berfikirnya standar semua. Cuma dihargai karena banyak orang di belakang mereka. Banyak budak. Takut dipersekusi. Makanya dihargai. Coba bayangkan Rizik itu orang kampung kalian. Ngomongnya seperti itu. Kira-kira. Jadi bahan lelucon gak di kampung kalian? Misalnya Rizik kebayang. Kalian bayangkan. Saya kasih waktu 3 menit. Kalian bayangkan nih. Rizik itu gak pakai sorban. Terus pakai celana. Celana kain. Sobek di bagian pantat. Ada bekas tambalan. Kemudian pakai singlet cap angsa. Merek angsa itu. Duduk di pos kamling di kampung kalian. Ngomong kayak gitu. Kira-kira lucu tidak? Jadi bahan candaan tertawaan gak? Coba kalian bayangkan itu. Gak ada budak. Gak ada pendukung. Pasti kalian kasih nama unyil. Saya sangat yakin itu. Kalian nongkrong. Ada dia kan. Pasti gitu. Begitu juga Bahar. Kalian bayangkan si Bahar duduk. Di tempat nongkrong kalian. Gak ada budaknya. Bayangkan begitu. Pakai kain sarung. Yang udah nge-pair kayak pair. Pakai kaos. Yang lehernya udah lebar. Kira-kira. Berani gak kalian bully? Beranilah. Berani kalian bully. Karena mereka gak ada perlawanan. Kalau dari mereka sendiri. Mereka main keroyokan. Kalau dari sisi ilmu. Coba kalian simak. Sisi ilmu. Kenapa saya bully mereka seperti ini? Saya mengakui membuli mereka. Karena memang saya membuli mereka. Kenapa saya berani? Karena di mata mereka. Di mata saya mereka anak-anak ingusan. Walaupun casingnya dewasa. Seperti orang keterbelakangan. Coba kalian lihat. Wajah mereka. Di posisi-posisi tertentu. Mereka orang-orang terbelakang. Makanya gak heran. Kalau mereka kena star syndrome. Mohon maaf. Untuk teman-teman yang lain. Coba kalian lihat di posisi tertentu. Kalian tahu. Mereka anak-anak keterbelakangan. Kenapa saya suka mengupload foto Sibahar. Yang lagi. Yang lagi di impus itu. Yang duduk ini. Itu nampak sekali di situ. Nampak sekali. Dia butuh perlakuan khusus. Makanya orang-orang seperti itu. Butuh perlakuan khusus. Contoh cara menghadapi orang berperilaku. Kebutuhan khusus. Itu harus disanjung. Mau makan harus disanjung dulu. Bip. Ii. Abib ganteng deh. Abib bagus deh. Potong rambut. Itu kan anak-anak. Sampai nanya kadang-kadang. Bu. Hei. Bagi yang perempuan nih. Anak bagusan rambut pendek. Apa rambut panjang. Yuk. T.I.J. T.I.J. mengatakan. Makanya gak heran. Orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada tiga hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih. Gara-gara doktrin, ada tiga hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu wali yulah. Gak apa-apa untuk berkus nuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank. Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar T.I.J. Jujur, itu tanda-tanda orang-orang punya kebutuhan khusus. Perlu dipuji-puji, perlu disanjung-sanjung. Coba kalau kalian, eh kamu jelek kali, ngamuk dia. Itu tanda orang yang memiliki kebutuhan khusus. Faham? Coba kalian simak. Bansi mak, baik-baik. Kalau orang berwibawa, dicaci, dimaki. Bodo amat. Gak peduli. Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Terima kasih. Terima kasih.